Menekan penyebaran wabah demam berdarah di Nabire, Papua Tengah, Partai Perindo DPD Nabire melakukan gerak cepat pengasapan. Dalam menghadapi kondisi musim pancarobah saat ini, Partai Perindo DPD Nabire mengambil langkah tegas untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Kader dan pengurus partai tersebut melaksanakan program kerja gerak cepat berupa pengasapan atau fogging. Musim pancarobah seringkali menjadi waktu yang ideal bagi nyamuk Aedes aegypti, jenis nyamuk penyebar virus dingui atau penyebab demam berdarah, untuk berkembang biak dengan mudah. Untuk mengurangi penyebaran pengasapan atau fogging merupakan salah satu cara yang dilakukan. Partai Perindo DPD Nabire yang menempati urutan nomor 16 pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang, memilih pengasapan sebagai program pilihan dalam upaya antisipasi penyebaran demam berdarah. Kali ini wilayah yang menjadi sasaran fogging adalah wilayah Malopo Atas yaitu RT11 dan RT12, beserta sekitarnya termasuk pemukiman warga dan fasilitas umum, seperti sekolah dasar. Data menunjukkan bahwa pada bulan Mei ini terdapat lima kasus wabah demam berdarah di wilayah ini. Musa Malisa, anggota DPRD Kabupaten Nabire dan juga kader Partai Perindo DPD Nabire yang berada di lokasi pengasapan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif dari Partai Perindo sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga Kabupaten Nabire. Masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan, untuk mencegah karena ini memang bukan tanggung jawab semata-mata diada di puskesmas, Tapi kalau tidak didukung dari masyarakat tentunya hal ini akan sia-sia. Masyarakat ini sangat respon dengan kegiatan ini sehingga kami sangat berterima kasih bersama-sama dengan puskesmas, kami dari kader Partai. Sementara itu Petrus Papang, Kepala Sekolah SD Malumpo Nabire menyampaikan terima kasih gerak cepat yang dilakukan oleh Partai Perindo DPDC Nabire. Diharapkan agar warga masyarakat tetap menjaga kebersihan di sekitar lingkungan mereka serta memiliki pola hidup sehat, sehingga dapat terbebas sepenuhnya dari wabah demam berdarah. Dan Nabire Papua Tengah, Wendy Ekoso Winarso, kontributor INews melaporkan.